Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung itu saja. Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru di kasus korupsi BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Satu tersangka itu adalah swasta berinisial WP. Ketut mengatakan WP diduga merupakan orang kepercayaan komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan sudah lebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka kasus ini. Menurut Ketut, WP diduga menjadi penghubung antar pihak dalam kasus korupsi proyek BTS 4G di Kominfo. Penangkapan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung, dibantu tim dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Kulonprogo. Tadi mau buka website saja nggak bisa-bisa. Katanya ada tahur BTS di sini. Udah bisa nih. Ada berita. Wah, ada pejabat yang korupsi lagi. Dan merugikan negara katanya hingga 8 triliun rupiah. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate, ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Proyek pembangunan ini sedianya akan dilakukan sebanyak dua tahap. Tahap pertama digarap pada 2021 dengan target 4.200 tower. Sisanya di tahun 2022. Namun, realisasinya masih jauh banget dari target. Kenapa? Berdasarkan penelusuran Tempo, Plate disebut sempat meminta dana sebesar 500 juta rupiah per bulan untuk anak buahnya. Kepada Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Hal itu terungkap dalam dokumen pemeriksaan yang sempat dilihat Tempo. Sutoran ini diduga menjadi salah satu alasan bengkaknya biaya pembangunan menara BTS Bakti. Sebelumnya ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan baru-baru ini, Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru di kasus korupsi BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini. Satu tersangka itu adalah karyawan swasta berinisial WP. WP diduga merupakan orang kepercayaan komisaris PT Solitek Media Sinergy, Irwan Hermawan. Irwan sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dari kasus ini. WP diduga menjadi penghubung antara pihak dalam kasus korupsi proyek BTS 4G di Kominfo. Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Kominfo menceritakan detail kasusnya. Menurut Mahfud, proyek senilai Rp28 triliun tersebut awalnya berjalan lancar pada periode 2006 hingga 2019. Proyek BTS mulai bermasalah pada tahun anggaran 2020 ketika laporan tentang proyek dan penggunaan dananya harus dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Mahfud MD menyebut tower BTS itu tidak ada. Kominfo pada saat itu beralasan penundaan pembangunan tower BTS karena pandemi COVID-19 dan minta perpanjangan hingga Maret 2022. Hasilnya? Pada bulan Maret 2023 lalu, hanya terlacak 958 tower dan dari sampel tower yang diperiksa, kelapannya tidak berfungsi. Kemana sebenarnya aliran dana ini digunakan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T seharusnya selesai itu bulan Desember 2021 diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung, itu saja. Lazimnya korupsi tidak dilakukan sendiri, maka bukan tak mungkin, ada bagi-bagi kue. Kira-kira berapa dana yang didapatkan oleh Joni dan apakah parpolnya ikut menikmati? Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya, kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu, itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Pembangunan BTS tentu akan mempermudah akses teknologi dan kemajuan dari suatu daerah. Kini masyarakat harus kembali bersabar dan menunggu karena korupsi. Apakah di daerahmu juga terdampak? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!